Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik mensimalsukan jaringan dengan 4 router mikrotik untuk mendistribusikan tabel routing menggunakan OSPF untuk multi area jadi disini ada area backbone, area 0, area 1, dan area 2 kita bisa dilihat wiki-wiki saya, keywordnya mikrotik di bagian lagu tengah, ini ada OSPF, disini ada multi area, OSPF multi area jadi kita akan punya 4 router mikrotik, R1, R2, R3, R4, antara R1, R2, R3, R4, tersambung dengan IP 10 sekian R2 tersambung juga ke NAT, disini bukan 172.16 tapi karena NATnya GNS3, 192.168.122 R3 tersambung ke 192.18.1 sekian, R4, 192.18.2 sekian ini adalah pola sambungannya ini sambungannya dia kita akan masuk ke mikrotiknya, ada di bagian appliance mikrotik ada di atas, ini dia oke tapi ini gak bagus yang appliance, kita akan coba pakai yang ada disini ini udah 24 jam coba masih jalan gak ya karena ini saya ambil dari OVA, dari mikrotik.com punya waktu pakai 24 jam oke coba kita coba, kalau masih jalan syukur kalau gak ya kita cobalah itu klik 1 mikrotik 2 mikrotik 3 mikrotik 4 supaya bagus saya akan rename ini semua ini jadi R1 supaya pendek ada 8 LAN disini ini jadi R2 ini jadi R3 ini jadi R4 oke semuanya headless oke sekarang saya butuh NAT dan ini NATnya ada di atas dikit dan saya akan butuh PC virtual PC ini dia PC 1 PC 2 oke sekarang saya butuh contekan untuk sambungan-sambungannya ethernet 0 masuk ke R2 0 masuk ke 0 1 masuk ke 0 1 masuk ke oops salah oke bisa sekarang ini masuk ke 1 ini oke masuk ke 1 ini masuk ke nah oke sekarang sudah tersambung semuanya kita coba aktifkan semuanya di on nyalakan nah setelah menyala kita masuk ke console dan kita akan nge-set ini IP address untuk di router 1 ethernet 1 ethernet 2 jadi kalau kita lihat ini ini nyambungnya tadi ethernet 0 tapi nanti di mikrotiknya konfigurasinya jadi ethernet 1 ethernet 2 karena di shift 1 dia jadi nanti ethernet 1 ethernet 2 ethernet 2 sama ethernet 3 perhatikan disini ethernet 3 nya punya 3 IP dalam satu keluarga yang sama kemudian disini router 3 sambungin ke LAN ke 192.8.1.1 router 4 192.8.2.1 oke kita masuk ke settingan IP dulu oke ini sudah nyala semuanya kita masuk ke console masing-masing R1 R2 R3 R4 oke kita bisa dengan mudah di sebelah sini R1 dulu username nya adalah admin password nya kosong wops saya punya masalah ini kemungkinan ada saya reset dulu system reset configuration yes masuk admin system reset configuration yes 4 sudah sekarang 3 admin system admin system reset yes yes 3 2 admin admin sistem reset yes oke sekarang saya akan masuk ke router 1 admin sekarang kita akan set IP nya di router 1 ini tinggal copy paste aja masuk router 2 admin sekarang kita ambil router 2 router 3 router 3 oke ini router 4 router 4 tapi sudah di set disini kita bisa harusnya ping satu sama lain ping 10 1 2 1 oke hidup 10 1 2 1 coba kita lihat dari router 1 ini router 1 ping 10 0 1 2 hidup ping 1 1 2 hidup jadi sudah tersambung semua jaringannya sekarang kita akan aktifkan USBF kita enable default kemudian area untuk area kita tambahkan area 1 dan backbone yang defaultnya backbone sudah ada dan kemudian kita tambahkan network 0 1 ke dalam backbone 1 1 ke area 10 0 1 ke backbone 10 1 ke area 1 copy oke sekarang ini masuk router 1 router 1 oke oke ke router 2 kita aktifkan area 2 dengan ID 0002 kita broadcast 10 01 ke backbone 10 12 ke area 2 klik kanan copy masuk ke router 2 ini router 2 paste oke ini biar rapi sedikit biar sama oke kita masuk ke router 3 tambahkan area 1 kita broadcast ke area 1 2 network IP 10 11 dan 192 981 oke klik kanan copy masuk router 3 ini dia router 3 paste oke sekarang kita di router 4 kita aktifkan area 2 dan broadcast 2 network ke area 2 router 4 ini dia router 4 masih keping paste oke sekarang kita cek routing kita bisa lihat perintah-perintahnya disini routing OSPF interface print neighbor neighbor dan IP route paling enak sih iya di router 4 dulu lah router OSPF interface print ada 2 interface yang broadcast OSPF routing OSPF neighbor print neighbor dia siapa dapetnya siapa dapetnya cuma 1 neighbor IP route print kelihatan ada 2 IP ada 3 yang ado ini OSPF semua ada 3 dari OSPF coba kita lihat di router tadi 4 5 router OSPF neighbor print neighbor dapet 1 IP route print ini ada 3 yang ado 2 yang ADC yang ado adalah routing dari OSPF oke sekarang kita coba cek biasa komputer konsol dan tanya kita akan pakai 2 perintah saja IP dan ping IP 19281100 slash 24 192811 gateway enter coba ping ke gateway 1929811 hidup coba kita lihat ping sembarangan 011 hidup 12 hidup 111 hidup 112 hidup jadi keempat router R1 bisa diping semua dari PC 1 kita masuk konsol PC 2 oke tanya disini saya akan pakai 2 perintah saja IP dan ping IP 192982100 slash 24 gateway 192921 coba ping ke gateway 1929821 hidup ping ke router 10 011 hidup 12 hidup 111 hidup 112 hidup coba ping ke ujung 11 hidup 11 100 ini antar PC PC kita sekarang 192821 100 coba berhubungan dengan 11 hidup demikian jadi kita bisa lihat kita punya jaringan dengan 4 router mikrotik 2 PC yang disini bisa saling berhubungan setelah 4 router ini diaktifkan OSPF demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih